Hai guys balik lagi bersama saya di channel ini dan kali ini di tangan saya ada satu raket dari brand Vellet yang mana kemarin ini udah beberapa minggu udah satu bulan atau dua bulan lah saya coba rakyat ini dengan fil yang saya rasakan ketika pakai rakyat ini feeling swingnya itu kesat yang medium Steve teman-teman karena yang saya rasakan akurasinya dapat lumayan agresif di sisi lain rakyat ini bener-bener punya power yang mumpuni juga teman-teman ini adalah rakyat dari brandnya Vellet yaitu Vellet The Radical 1000 sebetulnya rakyat ini udah jadi koleksi saya sejak lama ketika dulu saya bikin video unboxing 10 rakyat Vellet ya karena barusan beberapa bulan ini saya cobain rakyat ini jadi barusan saya bisa ngasih film pemakaian buat teman-teman semuanya dan seperti apa penjelasan detilnya soal rakyat Vellet The Radical 1000 ini nanti bakal saya jelaskan so jangan skip videonya biar teman-teman tahu soal film pemakaian rakyat Vellet The Radical 1000 Oke teman-teman kita lanjutkan untuk pembahasan Vellet The Radical 1000 ini yang mana kalau dari harganya rakyat ini kan kosongan dikisaran 300 ribuan lebih dikit kalau paket lengkapnya sih dikisaran 400 ribuan dan di harga segitu sebetulnya ini jadi opsi baru atau opsi perbandingan untuk beberapa rakyat Vellet yang kebanyakan memang di seri moderatenya itu dikisaran 300-400 ribuan kita ngerti beberapa rakyat Vellet yang udah populer duluan kayak Vellet Aeromars Galaxy Flare DJ Power dan beberapa rakyat Vellet lainnya yang udah datang-datang duluan itu viral banget dan menurut saya sih dengan harga segitu rakyat Vellet The Radical 1000 ini punya filter sendiri yang dia bisa jadi opsi lain untuk rakyat Vellet di harga segitu teman-teman apalagi rakyat Vellet The Radical 1000 ini punya konsep frame raket yang keren ya sebetulnya bukan unik sih bukan hal yang baru tapi ini lebih mirip-mirip ke beberapa raket yang framenya 3D atau yang populer kan lining 3D kalibar yang memang udah populer duluan dan kayaknya itu yang mengawali teknologi frame raket yang 3D dia punya frame shape raket yang lancip jadi cenderung punya hambatan angin yang minim teman-teman dan sebetulnya konsep raket ini lebih kerasa banget aerodinamisnya lancipnya 3D nya lebih kerasa banget tingkat lekukannya teman-teman semoga di video nanti bakal kelihatan ya seperti apa tingkat lekuknya atau tingkat melengkungnya frame 3D dari raket Vellet The Radical 1000 ini teman-teman tapi kalau saya lihat langsung kayak gini teman-teman ini bener-bener kerasa banget aerodinamisnya lekukan-lekukan di frame lancipnya tuh kerasa kelihatan banget bahkan ini kayak lebih 3D dari beberapa raket 3D-3D lainnya gitu so dengan harga 300-400 ribuan ini jadi opsi baru alternatif baru buat temen-temen yang memang sedang nyari raket yang frame shape-nya unik kayak gini dan kemudian kita masuk ke bagian-perbagian dari raket ini teman-teman ya kalau con-nya dan grip-nya sih ya sama seperti raket-raket Vellet lainnya antara G5 atau G6 dan con-nya pun ya logo Vellet yang berwarna putih dan background-nya ungu seperti biasanya kemudian kita bisa lihat di bagian con-nya di sini ada logo Vellet kemudian ada tipe raket ini yang Vellet moderate atau FTMO kemudian ada spesifikasi raket ini yang berat 4U dikisaran 81-85 gram nah dengan spesifikasi raket Vellet yang digrafir ini kalau nggak salah ini memang pembeda dari beberapa raket Vellet yang lama-lama yang produksinya lebih lama gitu lah yang yang lama tuh masih pakai stiker dan yang baru-baru tuh rata-rata dipakein spesifikasi yang ditulis dengan gratis gitu dan dengan berat yang empatuh ini teman-teman setelah saya setting seperti ini grip bawahnya saya buang saya ganti dengan grip handuk dan saya pasangkan senar Vellet BG66 tarikan di 28 lbs raket ini tuh berat totalnya jadi 93 gram ya itu berat yang standar banget untuk raket yang berat-berat kosongannya dipatu ya kemudian kalau kita naik ke bagian shaft-nya sebelum kita masuk ke ke bagian-bagian shaft-nya yang tadi saya bilang di awal yang udah saya singgung di awal bahwasannya shaft stiffness raket ini bener-bener medium dekati medium stiff yang mana dengan frame shaft raket yang lancif ini bener-bener ketika dipakai swing agresifnya dapat di sisi lain akurasinya dapat teman-teman karena dia punya feel swing yang lebih ke medium stiff ya dan kemudian kita lihat di bagian shaft-nya ada ada tulisan serisnya yaitu the radical 1000 power shaft moderate carbon graphic max tension di 31 lbs dan kemudian ada spesifikasi balance point-nya di 290 mm dengan tension maksimalnya 31 lbs dengan balance point kosongan di raket ini yang 250 mm setelah tersetting seperti ini tipenya masih masuk di even balance walaupun udah mendekati ke berat kepalanya sedikit yang mana balance point yang tersetting seperti ini itu di 295 mm teman-teman dengan kata lain raket velg Radikal 1000 ini punya karakteristik yang even balance ya dengan BP 295 mm biasanya lebih nyaman untuk main all round walaupun dengan shaft yang tadi saya bilang medium stiff rasanya rakyat ini punya power yang besar juga kemudian teman-teman kalau kita naik ke bagian videonya ada logo velg teman-teman berwarna putih dan dari di sini kita bisa ngerti bahwasannya frame shape raketnya ya tadi itu yang udah saya jelaskan di awal salah satu kelebihan dari raket velg Radikal 1000 ini yaitu punya frame shape yang 3D lancip yang punya kemampuan membelah angin meminimalisir hambatan angin dan dengan frame shape yang seperti ini pun bikin raket yang medium feeling swingnya jadi kayak medium stiff gitu beda halnya kalau frame frame raket ini tuh box biasanya bentuk angin raket medium jadi kerasa ngeflex ya itu jadi tambah informasi buat kita semua ya bahwasannya memang frame lancip dengan frame box feeling swingnya bakal berbeda walaupun dengan spesifikasi yang sama kemudian kita bisa lihat di bagian frame kepalanya ada tulisan carbon graphic materialnya temen-temen ya kemudian power frame dan nggak ada yang lainnya kita bisa lihat secara keseluruhan raket ini punya warna yang dominan hitam dengan kombinasi warna warna biru hijau dan juga putih Oh ya frame raket ini bentuknya isometrik standar temen-temen jadi enggak kecil bukan komplek kita lihat di bagian sini udah aku tersambung gitu ya temen-temen dan sebelum kita masuk ke kesimpulan feel pemakaian temen-temen dan seberapa worth it raket ini ya kita lihat dulu match pertandingan ataupun potongan-potongan match saya ketika pakai raket velg Radikal 1000 hai 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!